Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan saya Khairul Uda di channel Ayoles Pada kesempatan kali ini Saya akan mengupdate informasi Untuk teman-teman semua dan ini penting sekali Silahkan masuk teman-teman semua Kelaman website Pendaftaran PPG Peraja Bataan teman-teman semua PPG Strip Peraja Simpkp.id Garing bayar Nah teman-teman kemudian login Setelah login teman-teman akan diminta Untuk menambahkan menu terbaru Yaitu menambahkan bukti bayar Detail bukti bayar Teman-teman silahkan upload disini Kemudian apabila masih terdapat kendala Silahkan teman-teman laporkan kendala disini Nah pada kesempatan kali ini Saya benar-benar tekankan kepada teman-teman semua Yang sudah bayar Kemudian yang sudah melakukan pembayaran Dan disitu belum melakukan upload bukti bayar Silahkan segera upload bukti bayar teman-teman semua Karena menu ini munculnya di akhir Sehingga teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk tidak mengupload bukti bayar Kita tidak tahu nanti panitia PPG itu apakah benar akan menilai Dari bukti bayar yang sudah diterima Atau tidak Tapi yang penting ketika ada disini penambahan menu untuk mengupload bukti bayar Silahkan teman-teman semua upload bukti bayarnya Pembayaran yang pada waktu dulu pernah teman-teman lakukan Terus ada solusi Ada kendala apabila bukti bayarnya hilang bagaimana Nah mungkin itu bisa diakali Dengan ketika saya sudah menanyakan ke panitia PPG Bisa juga dengan menggunakan surat pernyataan bahwasannya sudah benar-benar membayar Kita tidak tahu mungkin karena panitia PPG sedang melakukan pengembangan program Dan ini merupakan PPG perajabatan pertama dengan model baru Sehingga tentunya masih banyak kelemahan dan kendala yang terjadi di dalamnya Oleh sebab itu saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua Silahkan upload bukti bayar teman-teman semua Masuk ke SIM PKB masing-masing dan melakukan upload disini Oke kemudian bagi yang mengalami kendala Silahkan disini langsung pencet yang sebelah kanan Kalau teman-teman yang sudah selesai submit dan sudah ada status terbayar seperti ini Jangan lupa tugas utamanya hanyalah mengupload detail bukti pembayaran Kemudian yang masih terkendala silahkan tekan lapor kendala Oke disini ada apa saja kah Nah disini ada beberapa Sorry Nah disini ada beberapa kategori Ada beberapa menu yang harus teman-teman lengkapi Ketika menggunakan menu laporan kendala pembayaran Kita klik Nah disini ada beberapa kendala yang umum terjadi Yang pertama sudah melakukan pembayaran tapi statusnya belum terbayar Belum melakukan pembayaran tapi status sudah terbayar Nah ini biasanya terjadi yang namanya error pembayaran Kode bayar teman-teman itu dibayarkan oleh orang lain Ataukah mungkin ada kode bayar yang sama Oleh sebab itu teman-teman yang sudah membayar silahkan upload bukti bayarnya masing-masing Jangan sampai teman-teman sudah belajar keras dari channel ini Sudah belajar berbagai macam soal Tetapi teman-teman gagal mengikuti seleksi gara-gara teman-teman semua itu dianggap tidak melakukan pembayaran Untuk seleksi PPG Pra Jabatan Tahun 2022 Atau yang selanjutnya yang poin ketiga juga sering terjadi Membayar dengan nama orang lain Nah ini parah banget ya teman-teman Jadi memang ada dan ditemui dari teman-teman semua yang komen di channel saya Yang memberikan masukan ke grup pribadi saya Nah disitu ada yang melakukan kode bayarnya itu ketika dibayarkan ternyata nama orang lain Dan sudah terancur pembayaran Dan ada bahkan yang melakukan pembayaran dua kali Nah oleh sebab itu ini jangan sampai terjadi lagi Silahkan langsung segera membuat laporan Kemudian lainnya Ini lain-lain yang selain dari tiga kasus utama yang terjadi Oke disini saya coba saja ya Sudah melakukan pembayaran tapi status belum terbayar Oke kemudian silahkan upload buktinya Nah disini saya upload salah satu buktinya saja Ini ibaratnya Nah kemudian deskripsinya bagaimana teman-teman Nah ibaratnya ini kan saya sudah melakukan pembayaran Tetapi statusnya belum terbayar Berarti teman-teman cantumkan saja tanggal dan waktunya Pada tanggal ibaratnya 10 Juli 2022 Saya telah melakukan pembayaran Kukan pembayaran Vianya apa teman-teman Pembayaran melalui Tentu saja kantor pos Namun Sampai sekarang Belum Berubah statusnya Menjadi terbayar Oke Mohon segera ditindaklanjuti Terima kasih Nah setelah selesai melakukan seperti ini Silahkan teman-teman langsung submit disini ya teman-teman Submit gitu Kemudian submit ini akan terkirim ke Laman utama panitia PPG Peraja Bata Supaya teman-teman kendalanya segera teratasi Dan bisa melakukan seleksi substansi Serta mempersiapkan Beberapa kesiapan untuk melakukan seleksi substansinya Jangan lupa untuk terus belajar teman-teman semua Semoga apa yang kita harapkan dan ceritakan itu benar-benar terwujud Dan bisa sukses semua untuk lolos seleksi PPG Peraja Bata tahun 2022 Iming-iming yang diberikan oleh kementerian ketika lolos seleksi PPG Peraja Bata ini Dan bisa menyelesaikan pendidikan lulus mendapatkan serdik Maka akan langsung mendapatkan penempatan di P3K tahun 2023 Sesuatu yang sangat luar biasa Dan ini adalah kesempatan emas Jangan disiasiakan Terus dukung channel ini Supaya teman-teman semua bisa belajar lebih lanjut Terkait materi, pembahasan, dan juga kisi-kisi soalnya Baiklah sekian terima kasih Apabila ada kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Jangan lupa untuk dipencet tombol subscribe Dan loncengnya di sebelah kanan bawah Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih